Terima kasih. 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 sekali dan beliau termasuk salah satu yang cemerlang waktu di ITS. Alhamdulillah beliau mau berbagi ilmunya, mau berbagi waktunya untuk menyampaikan ilmu-ilmu terkait dengan kegeomatikaan. Nah, seperti yang tadi Pak Akbar sebagai moderator di sini sampaikan bahwa ini merupakan rangkaian dari kegiatan ulang tahun teknik geomatika yang ke-22. Jadi Alhamdulillah geomatika ini insya Allah tanggal 24 Juni besok ini, minggu depan ini genap berusia 22 tahun. Nah, ini termasuk rangkaian acara Dies Natalis ke-22 teknik geomatika ITS. Jadi, mulai minggu lalu ada webinar yang diselenggarakan dari masing-masing lab untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa di teknik geomatika sekarang ada lima lab. Ada lab geodesi, geodinamik, ada geoinformatik, survei yang kadaster, geospasial, dan geomarin. Nah, kesempatan kali ini, ini lab geodesi dan geodinamik yang dikepalai oleh Pak Akbar. Ini bertugas untuk mempunyai kewajiban, bukan mempunyai kewajiban, tapi menyediakan waktunya untuk webinar ini. untuk Pak Akbar dan tim, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Untuk tim teknis terselenggaranya webinar ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru, Pak Kadep atas sambutan dan pembukaannya berikutnya. Mungkin kita akan langsung mulai dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Levy. Silahkan, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Akbar. Saya mau mohon izin untuk share screen. Silahkan. Minta tolong host untuk di enable share screen. Apa, sudah bisa, Pak? Sudah, silahkan. Oke, siap-siap. Sudah terlihat? terlihat. Apa, sudah terlihat? Masih load. Persintasi dari PowerPoint-nya di saya. Masih load. Oke, siap. Sudah. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Akbar sebagai moderator Sudah mempersilahkan saya untuk berbicara di sini Kemudian terima kasih juga kepada Panitia, kepada Bapak Ibu dosen Teknik Geomatika ITS Tak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Teknik Geomatika yang ke-22 Semoga ke depannya Teknik Geomatika ITS semakin sukses, semakin berkah, dan semakin maju Di sini saya hanya memberikan sedikit pengalaman saya dan teman-teman di BIG Terkait dengan salah satu pekerjaan kami yang ada di bidang jaring kontrol, gebra, dan pasang florot Apakah sudah terlihat teman-teman? Ini apa namanya? Sudah saya full screen? Sudah Bu Oke baik Mungkin langsung saja saya mulai Di sini saya akan sedikit share pengalaman tentang pekerjaan kami Yaitu Airborne Graffiti Kalau dalam bahasa Indonesia adalah gaya berat airborne Pengukuran gaya berat yang dilaksanakan dengan menggunakan wahana pesawat atau airborne Untuk memulai kegiatan ini Tak lupa kami mulai dengan Apa sih yang mendasari kami untuk melaksanakan kegiatan Airborne Graffiti ini Yang pertama adalah adanya Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 Tentang informasi geospasial Di situ menyebutkan bahwa badan informasi geospasial Merupakan Badan yang berkewajiban untuk menyelenggarakan informasi geospasial secara nasional Dan kemudian di peraturan kepala BIG nomor 15 tahun 2013 Tentang sistem referensi geospasial Indonesia Di situ menyatakan bahwa seluruh penyelenggaraan informasi geospasial Atau yang disingkat IG Harus terikat pada SRGI 2013 Dan SRGI 2013 itu terbagi menjadi dua Yaitu sistem referensi geospasial horizontal Yang banyak berbicara masalah X dan Y Kemudian ada sistem referensi geospasial vertical Yang lebih banyak berbicara masalah HEC atau ketinggian seperti itu Dan di dalam perka BIG nomor 15 tahun 2013 ini Juga di-state bahwa referensi geospasial vertical di Indonesia adalah menggunakan juit Apa itu juit? Juit adalah suatu bidang ekipotensial medan G berat Yang diasumsikan berhimpit dengan muka air laut rata-rata dalam keadaan Dalam keadaan tidak terpengaruh oleh ataupun Yang biasanya disebut dengan muka air laut rata-rata global seperti itu Dan bagaimana kita menghasilkan juit? Juit itu dihasilkan dari data gaya berat Dan inilah yang mendasari mengapa Kami harus melakukan densifikasi data gaya berat di seluruh permukaan Di seluruh wilayah Indonesia Jadi juit itu bisa terbentuk dengan adanya data gaya berat yang merata di seluruh permukaan bumi Dan mengapa harus airborne grafiti Ini mengingat bahwa kondisi geografis di wilayah Indonesia Yang sangat luas ya menurut DPS tahun 2016 Luas wilayah Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi Kemudian Indonesia juga merupakan negara kepulauan Yang jumlah pulauannya Yang terdapat di PBB tahun 2017 Sebanyak 16.056 pulau Dan dulu Bakosur Tanal sebelum menjadi BIG Itu sudah melakukan densifikasi Pilar-pilar gaya berat Selama kurang lebih Kalau tidak salah Tahun 1980-an Pak Akbar belum lahir Pada saat itu Saya juga Itu Bakosur Tanal sudah melakukan densifikasi pilar gaya berat Dan selama kurang lebih 20 sekian tahun Hampir 30 tahun Sudah diperoleh data gaya berat Sepanjang jalan negara di Pulau Sumatera Kemudian di Pulau Jawa dan Bali Kemudian sebagian di Pulau Sulawesi Dan sebagian kecil di Kalimantan bagian barat Dan itu baru selesai tahun Sekitar tahun 2009-2010an Dan belum mencakup semua wilayah di seluruh Indonesia Oleh sebab itu Untuk mengantisipasi hal ini Bahwa kami yakin bahwa survei terestris tidak akan cukup untuk membentuk suatu geoid dengan ketelit yang tinggi Maka kami melakukan survei airborne gravity di Indonesia Yaitu mengambil data geberat dengan menggunakan wahana pesawat Dan ini sejarah airborne gravity di Indonesia Pada tahun 2008 sampai tahun 2011 BIJ atau pada saat itu namanya Masih Bakosur Tanal Bekerja bersama dengan DTU Denmark Melakukan survei airborne gravity di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Kemudian setelah tahun 2011 Kami vakum pada saat itu Kemudian pada tahun 2016 kami mulai menginisiasi adanya survei airborne gravity secara mandiri Dan pada saat itu beberapa persiapan Mulai dari persiapan training untuk SDM-nya Persiapan pembelian alat dan lain sebagainya Kami lakukan Kemudian pada tahun 2018 Berrealisasi survei airborne gravity Yang kami laksanakan secara swakalola Oleh badan yang masih biospasial Khususnya di Pulau Sumatera Kemudian tahun 2019 kami lanjutkan untuk di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Pada tahun 2020 ini kami berencana untuk melakukan di Pulau Kalimantan Yang dulu sudah pernah disurvei oleh tim dari Bakosur Tanal dan DTU Denmark Kami rapatkan kembali Tapi karena adanya COVID ini Maka kegiatan tersebut kami pospun sampai di tahun 2021 Dan bagaimana cerita dari survei airborne gravity itu sendiri Jadi survei airborne gravity ini mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang lagi nonton ini ya Surveinya asik sih Jadi agak-agak memacu adrenalin Begitulah ya Jadi apa namanya Memang hal-hal yang perlu disiapkan itu harus benar-benar fix Baru kemudian kita bisa melakukan survei tersebut Karena apa? Karena survei ini berhubungan dengan banyak hal Baik di dalam bidang administrasi maupun di dalam bidang teknis seperti itu Karena selain berhubungan dengan alat kita juga berhubungan dengan misalnya Seperti Direkturat Wilayah Pertahanan Dan pada saat survei ini pun kami selalu menyertakan security officer dari di spot route Seperti itu Dan pada saat survei pun mereka selalu ikut dengan kami untuk membantu mengamankan Kalau di tengah jalan misalnya ada apa namanya Biasanya waktu di saat survei itu Beberapa jam sebelum survei ada dari wilayah Dari apa namanya TNI AU Begitu bila kalau Maaf pada saat line survei ini Ini adalah lokasi tembak kami Jadi Anda tidak bisa Nah pada saat seperti itu Apa namanya Bantuan dari teman-teman TNI AU itu sangat kami utamakan Dan ini adalah diagram alirnya Yang meliputi persiapan, pelaksanaan QC survei dan pengolahan Nah persiapannya dimulai dari perencanaan Mungkin pada saat kuliah dulu Dan pada saat sekarang Apa ada adik kuliah ini Ada mata kuliah kayaknya manajemen survei atau apa ya dulu namanya Nah itu teman-teman diminta untuk membuat rancangan survei begitu Nah pada saat bagian inilah mata kuliah itu terimplementasikan begitu Jadi kami membuat rencana umum kemudian membuat rencana detail untuk melaksanakan persiapan survei baik secara administratif maupun persiapan teknisnya Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi Dan mungkin teman-teman juga banyak masuk ke himpunan atau semacam berorganisasi Nah pada saat berkoordinasi inilah teman-teman yang kemarin aktif di himpunan atau mengikuti berbagai macam organisasi itu bisa terimplementasikan Jadi kita dituntut untuk bisa berkoordinasi dengan siapapun baik itu yang di level high maupun di level pelaksana yang misalnya cuma semacam seperti office boy atau macam-macam itu Kita dituntut untuk bisa berkoordinasi dengan mereka semua Kemudian melakukan tes alat dan ini sudah bagian teknis seperti itu Kemudian melakukan packaging dan logistik yaitu mengantarkan, mengirim alat dari BIG ke base pesawat yang akan kita pakai Dan setelah itu sesampainya di base pesawat tersebut kami melakukan instalasi Dan kemudian setelah melakukan instalasi kami melakukan uji coba terbang Dan uji coba terbang di sini kami melakukannya bekerja sama dengan pihak Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Karena tanpa asesi dari mereka kami tidak bisa melakukan penerbangan untuk survei Dan pelaksanaan survei dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah pengamatan GNSS yang kami lakukan selama survei Jadi satu jam sebelum melakukan survei GNSS harus sudah on Atau kalau misalnya di daerah tersebut sudah ada kors kami menggunakan kors dari BIG Dan di dalam pengamatan GNSS tersebut kami lakukan di atas pilar daya berat utama Yang sudah kami ukur dengan menggunakan absolute gravity atau alat grafimeter absolute Yaitu peralatan yang dengan menggunakan alat tersebut kita bisa langsung mendapatkan nilai gravity di titik tersebut Kemudian kami melakukan pengikatan di tempat parkir pesawat atau epron Dan di tempat parkir pesawat ini dilakukan pengikatan survei gaya berat terestris relatif yang menggunakan alat yang kecil ini Yang ini sepertinya alat CG6 Dan ini diikatkan dari pilar gaya berat utama yang di sebelah kiri ini ya Ada pilar warna biru Setelah melakukan pengikatan pada prinsipnya adalah pengukuran airbomb graffiti ini itu menggunakan konsep relatif graffiti Jadi kami melakukan pengikatan di ground untuk mendapatkan nilai yang ada di atas pilar Dan selanjutnya adalah survei airbomb graffiti itu sendiri Dan di dalam pesawat ini sudah terinstall alat airbomb graffiti Yaitu alat grafimeter khusus untuk di atas pesawat Kemudian ada juga GPS, GPS kinematik yang kami pakai Jadi selain mengukur gaya berat Di dalam pesawat juga mengukur posisi dari jalur pesawat tersebut Dan ini penjelasannya yang tadi ya Jadi survei gaya berat di epron ini digunakan untuk mengikatkan nilai gaya berat di parkiran pesawat Dari pilar GBU atau JKG Ordenal Alat yang kami pakai yaitu alat grafimeter relatif Sintrex CG5, CG6 dan ada beberapa lakoster rombok tipe G Kemudian pengamatan GNSS terbagi menjadi dua Yaitu pengamatan GNSS relatif yang di pilar GBU tadi itu Dan pengamatan GNSS relatif ini Sebelum survei, si pilar tersebut harus punya coordinate fix dulu Kemudian selama survei, GNSS harus sudah on satu jam sebelum pesawat itu take off Dan GNSS harus off satu jam setelah pesawat tersebut landing Jadi si data ukuran pengamatan GNSS ini menjadi acuan dalam posisi yang ada di atas pesawat Kemudian yang kedua adalah pengamatan GNSS relatif kinematik Ini yang digunakan sebagai acuan yang ada di pesawat Dan survei airbondnya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bahwa airbond gravity pada dasarnya itu merupakan pengukuran geberat secara relatif Dari hal ini diukur beda ukuran antara nilai geberat di satu tempat dengan di satu tempat Dan dikatakan oleh nilai geberat yang sudah diketahui yaitu di ground atau di pilar GBU tadi Yang sudah diukur oleh alat absolut grafimeter Dan sampai tahun 2019 ini dalam pelaksanaan survei gaya berat airbond atau airbond gravity Kami menggunakan tiga alat Yang pertama adalah alat LCR S99 punya DTU Denmark Yang alat tersebut digunakan pada tahun 2008 sampai 2011 Kemudian kami juga menggunakan alat punya Taiwan yaitu LCR tipe S130 Dan kami juga punya alat graf airbond grafimeter sendiri yaitu GD2A Pada saat survei airbond gravity kami inilah jalur-jalur yang kami survei Kebetulan ini ada di Jawa Tengah Jadi satu hari survei kami biasanya kami lakukan selama 6 jam Jadi 6 jam di atas pesawat dan di atas pesawat tidak ada kawar mandi Jadi biasanya kalau untuk surveyor yang laki-laki bisa menggunakan botol ya Kalau ingin mengguna hajat seperti itu Layarnya ada hitam-hitamnya ya mungkin bisa di Jadi banyak kebagian yang ketutupan Yang mana ya Bu? Ini bukan? Ya Sudah? Masih ada itu? Masih ada ya? Oke Ini udah mendingan Kalau yang bagian powerpoint yang Apa namanya? Yang di tengah-tengah masih oke terbaca atau enggak Bu? Ini sudah oke sudah terbaca Hanya bagian atas tapi enggak mengganggu Kalau tadi agak mengganggu Sebelah di kiri Oke siap Saya Atau mungkin ini itu ya Settingan dari View optionnya aja di buat 50% Ada layar Coba View option itu yang dimana Mas? Bukan yang Yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain Kalau misalnya ada ketutupan Zoom rasionya diganti 50% Oh baik-baik Kalau Bu Levi enggak masalah? Oke siap Bisa saya lanjutkan? Silahkan Tadi sampai mana ya? Jadi pada saat kita melakukan survei Itu biasanya kita selama 6 jam Kita di atas udara gitu Dan kita melakukan survei Sekitar 3 sampai 4 Bahkan bisa 5 jalur Dan bisa bapak-ibu sekalian disini lihat Jalur-jalurnya warna merah Ini adalah jalur yang kami survei Jadi Apa namanya? Pilot melakukan Mengarahkan pesawat Sesuai dengan koordinat yang kami kasih Yang kami berikan H-1 sebelum survei Dan Kami juga bekerja sama dengan pihak bandara Misalkan seperti tim aviation Kemudian dari tim TNI AU Apakah di jalur survei yang kami akan survei tersebut Itu ada kegiatan lain Seperti misalkan latihan menembak untuk TNI AU Dan sebagainya begitu Jika ada kegiatan lain yang dilakukan oleh TNI AU Maka kami akan mengganti jalur survei tersebut Menjadi Ke tempat yang lain Begitu Untuk jarak antar jalur terbang Pada saat ini Adalah sekitar 15 km Itu untuk di Sumatera, Jawa, Bali, Nusantara sampai Maluku Namun untuk yang di Kalimantan Sulawesi dan Papua Itu jarak antar spasi Jarak antar lainnya itu masih 10 nautical miles Jadi sekitar 18,5 km Kemudian sebelum kita melaksanakan terbang Kami melaksanakan base reading terlebih dahulu Jadi fungsi dari base reading ini Kalau misalkan dianalogikan dengan pengukuran gaya beraterestris Itu seperti looping gitu Jadi dari satu titik Nanti akhirnya akan kembali ke titik tersebut Jadi base reading ini kami laksanakan Pada pagi sebelum terbang Kemudian kami terbang Dan pada saat sesudah landing Itu juga dilaksanakan Sehingga konsep looping itu tetap Tetap dijalankan Seperti itu Kemudian Pada saat setelah base reading Kami pesawat take off Kemudian melakukan Akuisisi data Yaitu Yang kami lakukan di atas pesawat itu Yang pertama adalah mengoperasikan alat Mengoperasikan alat Menghidupkan alat Dan kemudian Melakukan pengoperasian Misalkan Memulai untuk merekam data Kemudian memonitoring apakah alat tersebut Masih dalam kondisi yang baik atau tidak Kemudian memastikan pesawat pada jalur terbang yang semestinya Terus kemudian berkomunikasi dengan pilot Terus kemudian berkomunikasi dengan pilot Jika terdapat Graffiti airborne ini merupakan alat yang sangat sensitif Jadi ada goncangan sedikit saja Sehingga datanya akan tidak karuan Jadi akan menimbulkan spike yang besar Otomatis kami biasanya memilih untuk melakukan survei di jalur setelahnya Dan juga survei di sini bertugas untuk mengisi logbook survei Jadi logbook survei di sini untuk memudahkan nanti saat pengolahan di darat Atau pengolahan pasca survei yang dilakukan di kantor Kemudian Yang dilakukan lama survei juga perawatan alat Sesuai dengan kaedah alat grafimeter Hampir semua alat grafimeter itu harus selalu dialiri oleh listrik Jadi alat-alat grafimeter terbaik itu terestris, absolute, maupun airborne Itu selalu harus dialiri oleh listrik Dan setelah survei pun Sensor yang ada di alat tersebut harus dibawa ke suatu ruangan Kemudian selalu dicas oleh listrik seperti itu Bahkan alat yang kami punya yaitu GP2A Itu kan agak besar gitu ya alatnya Itu di situ Apa namanya Alat itu dan pesawatnya juga harus teraliri oleh listrik 24 jam Sehingga setelah pesawat itu landing Ada space sekitar berapa menit begitu Kemudian alat harus sudah dialiri oleh listrik Hal itu dikarenakan apa? Dikarenakan untuk menjaga kestabilan pendulung yang ada di dalam sensor Galar grafimeter tersebut Dan setelah kita melakukan survei Yang kita lakukan adalah meng-QC data harian dari survei tersebut Jadi setelah kita turun di atas pesawat Kita melakukan base reading Kemudian setelah base reading kita melakukan pengecasan alat Kemudian kembali ke base camp atau ke hotel Dan setelah itu kami melakukan pengolahan data Pengolahan data yang pertama kami lakukan adalah pengolahan data GPS Pengolahan data GPS kinematik yang ada di atas pesawat Direfensikan terhadap data GPS yang ada di ground Yang sudah kami ukur tadi Dan pengolahan data GPS kinematik ini menggunakan Yang apa perangkat-perangkat yang kami gunakan adalah graph nap Dan QC yang kami lakukan adalah Ketelitian vertikal atau akurasi vertikal harus kurang dari 15 cm Sedangkan jika lebih dari 15 cm Kami lakukan pengolahan ulang Jika benar-benar tidak bisa melakukan pengolahan ulang Maka esok harinya kami lakukan survei di daerah yang sama QC yang kedua adalah QC pengolahan data gravity Di sini parameter yang kami jadikan kontrol kualitas data gravity Yang pertama adalah ada tidaknya gap atau data yang kosong Yang menjadi salah satu penyebab gap di sini adalah Misalnya tiba-tiba alat menjadi error atau ada turbulence Atau kendala-kendala yang ada di atas begitu Jadi kalau misalkan gap tersebut terlalu banyak Dan kemudian tidak bisa kami lakukan adjustment atau interpolasi Maka di daerah tersebut akan kami lakukan survei ulang Untuk di wilayah-wilayah di jarur-jarur yang terdapat gap yang besar tersebut Mungkin kalau yang di bagian survei sudah selesai Jadi sampai QC Dan yang bagian survei itu kami lakukan di lapangan Kemudian setelah kami lakukan semua di lapangan Finish semua jalur kami survei Kemudian data tersebut kami bawa ke kantor Dan ini merupakan diagram alir untuk pengolahan data airborne gravity Yang kami laksanakan setelah semua kegiatan survei berakhir Yang kami laksanakan di kantor Secara umum tahapannya adalah Pertama persiapan data Data-data yang kami lakukan Kami ambil di lapangan Semuanya disiapkan benar-benar Dan difolderisasi sesuai dengan kamar-kamarnya begitu Kemudian yang kedua adalah pengolahan data GNS airborne atau GPS airborne Baik yang ada di ground maupun yang ada di atas pesawat Dan yang ketiga adalah pengolahan data airborne gravity Untuk tahap persiapan data Perangkat lunak yang kami pakai untuk pengolahan GNSS Baik secara kinematik Kami menggunakan perangkat pengolahan data komersial Maupun saintifik yaitu Grafna Dan untuk yang di ground kami olah menggunakan gamit atau globe case Kemudian kami juga menggunakan perangkat lunak Untuk pengolahan data airborne gravity-nya Kami menggunakan Grafsoft atau Agri-Sphere Kemudian untuk penyajian data kami menggunakan GMP Untuk persiapan data kami memerlukan data-data pendukung Yaitu data navigasi teliti atau process at the risk Yang kami bisa download langsung Kemudian data gebrat absolute dan data gebrat terrestris Yang sebelum survei kami sudah lakukan pengukuran Kemudian kami juga memerlukan model geoid global Pada ketinggian tirin Dan kemudian kami memerlukan model anomali gaya berat global Pada ketinggian pesawat Hal ini digunakan untuk membandingkan apakah pola dari Mohon maaf mungkin terputus Saluran dari Bu Levy Kita akan tunggu Mungkin bandwidth-nya agak terganggu tadi ya Bu Levy Ada beberapa layar Oke silahkan Bu Dilanjutkan Halo Halo Ya maaf Tadi terputus ya mungkin ya Tadi saya sempat keluar ya Oh iya Sudah masuk lagi Tadi kok tiba-tiba keluar Tadi sampai mana ya yang itu Sampai yang penempatnya Penjelasannya Oke Sampai persiapan data Persiapan data untuk model gebrat 3R anomali global ya Betul Nah Kemudian juga Kami memerlukan data anomali gebrat Survei gebrat terrestris yang sudah di awet ke ketinggian pesawat Beberapa data ini digunakan sebagai Ada yang digunakan untuk pengolahan data Ada juga yang digunakan untuk QC QC data dari data yang sudah kami ambil di lapangan Untuk pengolahan data GNSS Airborne Yang pertama yang kami lakukan adalah pengolahan Penelamatan GNSS di titik BIS atau di darat Data GNSS BIS ini digunakan sebagai acuan data yang ada di pesawat Kemudian pengolahan GNSS BIS ini Menggunakan perangkat emak scientific Terikat pada SRGI Otomatis kami lakukan dengan menggunakan game block K Kemudian pengolahan data GNSS Juga merujuk pada petunjuk teknis pengolahan data Aroh Pak Bar apa terdengar? Ya lanjut Terdengar terdengar Oh putus lagi ya kayaknya Kita tunggu Bu Levi untuk masuk lagi ke Webinarnya Lagi lagi Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk lagi Bu Ini kenapa Jadi Jadi Kayaknya koneksinya lagi tidak stabil Oke Mungkin videonya dimatikan saja Levi Boleh saya lanjutkan Baik Iya baik Untuk menghemat bandwidth ya Kayaknya Mungkin juga ya Sebentar Bentar Video Oke Mungkin Mudah-mudahan tidak Lost lagi Koneksinya Saya lanjutkan ya Pak Ambar ya Dan Ibu Bapak Ibu sekalian Untuk kualitas data GNSS Kami akan berjika Ambiguity resolutionnya Ambiguity resolutionnya Lebih dari 70% Kemudian No Prefit Dan Post-Feed blank Kemudian No Exclude File Dan Post-Feed NRMSnya Kurang dari Atau sampai data 0,25 Dan untuk Pengolahan data GNSS Di Airborne Atau di Pesawat Kami menggunakan Perangkat lunak Komersial Apakah Menyebutkan Merkit atau tidak Dari tadi saya sudah menyebutkan Merkit Soalnya Kemudian Menggunakan File Navigasi Prises Atomerate Jadi waktu Setelah Apa namanya Setelah Melakukan Perekaman data Kan Kami melakukan Proses Pengolahan ini Untuk melakukan QC Apakah Apakah Besok Akan Apa Terbang di Daerah yang sama Atau kita bisa lanjut Di Di jalur yang Berikutnya Nah Kalau Kita sudah Selesai di kantor Otomatis kita Tidak menggunakan Broadcast Atomerase lagi Tapi kami menggunakan Prises Atomerase Sehingga Data yang Dihasilkan Kodrat yang Dihasilkan Lebih baik Akurasinya Kemudian Kodrat acuan Yang Guna Adalah Kodrat base Hasil pengolahan Data GNS Yang di darat Yang tadi Hasil Gambit Glow K Tadi Kemudian Hasil dari Pengolahan Data GNS Yang di pesawat Menghasilkan Kodrat jalur Perbang Yang nantinya Digunakan Dalam proses Perhitungan Anomali Graffiti Atau dalam Proses Perhitungan Graffiti Yang ada Di pesawat Dan ini Sudah Dalam tahap Pengolahan Pengolahan Airborne Graffiti Yang pertama Kami Lakukan Adalah Pengolahan Orbit Atau jalur Terbang Pesawat Inputan Dari Pengolahan Orbit Atau jalur Terbang Pesawat Itu Tadi Yang kami Kami Lakukan Di proses Sebelumnya Yaitu Di Pengolahan GNSS Yang ada Di pesawat Tujuan Dari Pengolahan Orbit Ini Adalah Memastikan Bahwa Semua Jalur Terang Menempati Posisi Yang Mempunyai Informasi Posisi Yang seharusnya Tahap Pengolahan Data Jaro Terbang Pesawat Dilakukan Per DOI Atau Perhari Perhari Perbang Dan Perangkat Runak Yang Digunakan Kami Masih Menggunakan Perangkat Runak Hasil Dari Yang Dikembangkan Oleh National Cautum University Taiwan Dengan Memasukkan Data GNSS Per Perhari Atau Per DOI Dan Untuk Perangkat Runak Ini Saya Kira Ini Adalah Hasil Pengembangan Mereka Jadi Misalkan ITS Ada Yang Mahasiswanya Ada yang Tertarik Untuk Melakukan Pengolahan Airborne Graffiti Atau Misalnya Pengolahan Data Ini Software Ini Bisa Dishare Kepada Mahasiswa Tersebut Jadi Ini Open Source Begitu Tidak Tidak Berbayar Jadi Free Bisa Digunakan Oleh Siapapun Kemudian Lakukan Pengolahan Tageber Jalur Terbang Kalau Tadi Kita Melakukan Pengolahan Perhari Perhari Terbang Dan Perhari Terbang Itu Bisa Beberapa Jalur Yang Kami Survei Dan Ini Adalah Jalur Per Jalur Terbang Jadi Perhari Itu Kami Potong Potong Per Jalur Seperti Itu Dan Bisa Teman-teman Lihat Di Sini Ada Kotak Merah Ini Ada Garis Merah Garis Merah Merah Merupakan Hasil Dari Survey Airborne Graffiti Kita Kemudian Garis Hijau Ini Adalah Anomali Graffiti Yang Ambil Dari EGM 2008 Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Melihat Pola Dari Pola Dari Animal Graffiti Yang Kita Survei Apakah Polanya Sudah Benar Atau Tidak Jadi Kalau Di Daerah-daerah Negara Maju Karena Mereka Sudah Mempunyai Model Yang Baik Dalam Geoid Jadi Mereka Menggunakan Model Terestris Geoid Dari Data Terestris Kemudian Dibandingkan Dengan Geoid Dari Data Airborne Begitu Dan Karena Di Indonesia Belum Punya Model Geoid Dari Data Terestris Otomatis Kami Menggunakan Pendekatan Dari Nilai EGM Atau Nilai Geoid Global Sebagai Pendekatannya Biasanya Yang Kami Lihat Adalah Pola Kesuaian Sementara Hasil Dari Perekaman Kami Yang Di Lapangan Dengan Data EGM Apakah Polanya Sudah Sesuai Atau Belum Kalau Misalkan Polanya Belum Sesuai Dan RMS Lebih Dari Sepuluh Miligal Atau Datanya Keputus Atau Bagaimana Biasanya Kami Pada Saat Ceking Yang Yang Pertama Tadi Dilaksanakan Di Lapangan Kami Melakukan Terbang Di Jalur Yang Sama Pada Pada Hari Selanjutnya Begitu Dan Untuk Melihat Kualitas Dari Data Airbus Apakah Kualitasnya Bagus Atau Kurang Bagus Maka Kami Menggunakan Salah Satu Cara Untuk Mengeceknya Adalah Menggunakan Analisis Crossover Dan Metode Ini Digunakan Menggunakan Hasil Perbandingan Anomali Graffiti Dari Data Main Main Line Yaitu Data Jadu Terbatama Dengan Crossline Atau Data Dari Yang Melintang 90 Derajat Dari Main Line Tersebut Jadi Biasanya Kalau Si Main Lainnya Itu Jarak Antar Line Adalah 15 Kilo Maka Kami Menggunakan Kami Lakukan Crossline Itu 10 10 Kali Dari Jarak Main Lainnya Jadi Setiap 150 Kilometer Kami Melakukan Crossline Begitu Dan Ini Yang Kami Hasilkan Di Area Jawa Bali Nusat Tenggara Dan Maluku Untuk RMS Cross Crossover Analisisnya Sekitar 4 4 Miligal Jadi Perbedaan Antara Crossline Dan Main Mainnya Sekitar 4 Miligal Untuk Tahapan Crossover Adjustment Kalau Di Negara-negara Maju Biasanya Melakukan Tahap Crossover Adjustment Ini Tapi Kalau Di Saran Dari Para Akademisi Termasuk Bu Ira Juga Yang Sering Memberikan Saran Kami Bahwa Crossover Adjustment Ini Tidak Kami Lakukan Karena Apa? Karena Perbedaan Terbang Yang Cukup Signifikan Ketika Di Meja Percanaan Boleh Kita State Bahwa Kita Harus Melaksanakan Survei Dengan Ketinggian Yang Sama Tetapi Pada Saat Pelaksanaan Di Lapangan Hal Itu Sulit Terjadi Terjadi Ya Karena Berbagai Macam Hal Misalnya Kita Tidak Boleh Terbang Di Ketinggian Tersebut Oleh TNI AU Atau Misalkan Di Daerah Tersebut Ada Ada Hal-hal Yang Meng Apa Namanya Menghambat Perbangan Dan Eh Dan Itu Kami Tidak Diberbolehkan Terbang Di Ketinggian Tersebut Maka Crossover Adjustment Ini Tidak Kami Lakukan Dan Ini Merupakan Hal Yang Paling Penting Di Pengolahan Data Airborne Yaitu Dormat Continuation Nilai-nilai Anomali Graffiti Yang Di Atas Pesawat Kemudian Diturunkan Ke Siren Atau Diturunkan Ke Tanah Begitu Sehingga Nilai Anomali Graffiti Dalam hal ini Free air Anomali Tidak Lagi Berada Di Atas Pesawat Namun Sudah Berada Di Siren Begitu Dan Software Untuk Yang Kami Gunakan Untuk Donut Continuation Ini Merupakan Software Yang Dikembangkan Juga Oleh NCT Taiwan Jadi Kami Meratifikasi Software Buatan Mereka Untuk Melakukan Donut Continuation Dan Ini Adalah Peta Indeks Gebrat Airborne Yang Sudah Kami Lakukan Di Kalimantan Sulawesi Sumatra Jawa Papua Dan Hampir Di Seluruh Wilayah Daerah Indonesia Sudah Cover Ini Ada Beberapa Yang Masih Bolong-bolong Itu Dikarenakan Daerah-daerah Tersebut Sampai Akhir Kami Survei Itu Tidak Tidak Visibel Untuk Terbang Misal Ada Latian Tembak Atau Misalkan Awan Yang Secara Terus Menerus Ada Di Daerah-daerah Tersebut Sehingga Kami Sulit Untuk Menegusnya Dan Kemudian Khusus Untuk Di Daerah Ibu Kota Di DKI Jakarta Kami Tidak Sangat Tidak Diperbolehkan Untuk Melakukan Penerbangan Di Sekitar Bandara Soekarno Hatta Ini Sudah Sampai Di Akhir Akhir Slide Saya Kira Dan Yang Perlu Teman-teman Ketahui Disini Bahwa Mengapa Kita Sampai Melakukan Survei Gaya Berat Ini Dan Apa Apa Saja Gunanya Data G Berat Dan G Khususnya Untuk Di Wilayah Indonesia Yang 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 Pertama Tidak Lain Adalah Untuk Unifikasi Jadi Di Indonesia Karena Wilayahnya Kepulauan Kami Sangat Kesulitan Untuk Meunifikasi Datung Tinggi Jadi Antara MSL Di Satu Pulau Dengan Pulau Yang Lain Itu Berbeda Bahkan Di Daerah Jawa Misalkan Jawa Bagian Utara Dan Bagian Selatan Itu Mempunyai MSL Yang Berbeda Dan Untuk Hal Itu Kami Jembatani Dengan Menggunakan Geoid Dan Untuk Survei-survei Di Maritim Misalnya Di Kelautan Butuh Suatu Jembatan Antara Geoid Dan Cadatum Berapa Selisih Antara Geoid Dan Cadatum Ini Perlu Untuk Dilakukan Studi Mungkin Ada Nanti Mas Pak Danar Yang Tertarik Di Bidang Ini Pak Untuk Unifikasi Datum Antara Geoid Dan Cadatum Kemudian Yang Kedua Adalah Untuk Referensi Pemetaan Yang Trend Di Dunia Saat Ini Menggunakan GNSS Heating Karena Menggunakan Leveling Itu Biayanya Sangat Banyak Sangat Besar Dan Memerlukan Effort Yang Sangat Berat Begitu Kita Harus Melakukan Leveling Dari Satu Titik Ke Titik Lain Kalau Misalkan Scoopnya Kecil Oke Tidak Masalah Tapi Kalau Scoopnya Besar Hal Itu Memerlukan Effort Yang Sangat Besar Otomatis Kita Harus Mempunyai Geoid Yang Teliti Sehingga Dengan Menggunakan GPS Saja Kita Langsung Bisa Mengetahui Tinggi Ketinggian Elipsoid Tinggal Dikurangkan Dengan Nilai Undulasi Geoid Kemudian Didapat Tinggi Ortopetric Yaitu Tinggi Sebenarnya Yang Digunakan Sebagai Acuan Dalam Berbagai Bidang Yang Ketiga Adalah Mungkin Data Geberat Yang Kami Survei Bisa Digunakan Untuk Studi Awal Dalam Pencarian Sumber Daya Energi Dan Mineral Yang Kami Sudah Lakukan Itu Ada Beberapa Teman Di Pertamina Yang Meminta Data Geberat Kami Yang Digunakan Untuk Apa Namanya Studi Bahwa Bisa Gak Data Geberat Airborne Itu Dilakukan Dipakai Sebagai Apa Namanya Acuan Dalam Melakukan Pencarian Sumber Daya Dan Hasilnya Cukup Bagus Jadi Teman-teman Dari ESDM Atau Teman-teman Dari Yang Berkecipun Di bidang Eksplorasi Bisa Memanfaatkan Data Ini Begitu Kemudian Untuk Mitigasi Bencana Seperti Banjirop Dan Sebagainya Itu Bisa Menggunakan Referensi Dari Duit Sehingga Referensi Tinggi Yang Didapatkan Tidak Berubah Terus Kemudian Disgunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur Seperti Pembangun Jembatan Antarpulau Kalau Misalkan Di Suramadu Kebetulan Jarak Antarpulau Pulau Jawa Dan Madura Tidak Terlalu Jauh Jawa Jawa Tersebut Jauh Itu Sangat Penting Untuk Mengetahui Berapa Nilai Referensi Tinggi Yang Sama Kalau Misalkan Menggunakan MSL Belum Tentu MSL Di Satu pulau Dengan Pulau Yang Lain Itu Sama Begitu Jadi Kita Memerlukan Satu Sistem Referensi Yang Sama Kemudian Juga Pemetaan Tematik Seperti Pemetaan Lahan Gambuk Untuk Referensi Tingginya Yang Kita Tidak Bisa Melakukan Leveling Di Lahan Gambuk Kita Bisa Menggunakan Juit Dan Kesimpulan Dari Seri Ini Bahwa Dalam Memenuhi Penyebaran Data Gai Berat Secara Merapa Di Seluruh Wilah Indonesia Dengan Pertimbangan Efensi Waktu Dan Tenaga Maka Survei Gai Berat Airborne Atau Airborne Graffiti Merupakan Salah Satu Metode Yang Dianggap Sesuai Dengan Karakteristik Kepulauan Yang Ada Di Negara Indonesia Kemudian Survei Airborne Graffiti Yang Dilakukan Oleh Dik Sudah Menjangkau Di Seluruh Pulau Indonesia Di Wilayah Darat Dan Untuk Di Wilayah Laut Kami Belum Merambah Kesana Dan Itu Merupakan Cita-cita Jangka Panjang Kami Begitu Bagaimana Strategi-strategi Untuk Medensifikasi Data Gberat Yang Ada Di Laut Apakah Dengan Menggunakan Data Sibon Atau Bisa Dengan Menggunakan Data Satelit Atau Altimetri Atau Sebagainya Begitu Itu Apa Namanya Kami Menerima Misal Kalau Ada Mahasiswa Yang Ingin Melakukan Tesis Atau Deskripsi Mengenai Merupi Graffiti Sangat Sangat Will Come Hadap Hal Itu Dan Untuk Sarannya Diperlukan Lagi Untuk Surveyor Graffiti Depannya Yaitu Jalat Angkat Jalat Kebang Ideanya Adalah 5 Kilometer Kalau Di 50 Kilometer Kejar Sampai Jalurnya Di Kilometer Ini Untuk Mencapai Ketelitian Width Sampai Dilevol 5 Kilometer Kemudian Membutuhkan Data Surveyor Graffiti Untuk Menghubungkan Jalur Antara Clock Dan Indisifikasi Data Gada Di Lalu Kemudian Yang Tiga Adalah Ada Akuran Data Air Graffiti Di Wilayah Halud Dengan Pengguna Dijadikan Referensi Adalah Terasi Bener Graffiti Ini Merupakan Kantaran Yang Akan Kami Lakukan Kedepannya Untuk Mendentuk Suatu Model Yang Yang Baik Dan Mohon Maaf Bapak Ibu Kayaknya Putus Lagi Jaringannya Dari Ibu Levi Kita Tunggu Sebentar Karena Sudah Hampir Selesai Juga Materinya Bu Levi Halo Yang Saya Sampaikan Kemudian Yang Terakhir Mungkin Jika ada Mahasiswa Atau Teman-teman Yang ingin Tergabung Atau Meneliti Lebih lanjut Tentang Airborne Graffiti Ini Kami Sangat Welcome Pak Dari BIG Kemudian Juga Data Anomali Graffiti Dari Survei Urban Graffiti Ini Kami Gunakan Sebagai Data Masukan Untuk Melakukan Pemodelan Geoid Dan Sampai Saat Ini Pemodelan Geoid Yang Kami Hasil Lakukan Masih Pemodelan Geoid Kami Belum Melakukan Pemodelan Di seluruh Wilayah Indonesia Begitu Mungkin Itu saja Dari Saya 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 Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Baru Saya Kembalikan Ke Pak Sebagai Moderator Ya Terima Kasih Bu Levy Atas Paparan Dari Materinya Saya Lihat Luar Biasa Apa Yang Sudah Dilakukan Teman-teman BIG Terutama Dari BCK GG Pusat Jaring Kontrol Geodesi Dan Geodinamika Betul Pak Pekerjaan yang luar biasa Kalau kita lihat Lihat sejarahnya Dari Mulai Tahun 2000 Berapa Tadi 2009 2008 2008 Mulai Untuk Kalimantan Selawasi Papua Sampai 2019 Kemarin Dan juga Beberapa kali Saya melihat Foto-fotonya Bu Levy Naik Usawat Yang kecil Itu Waduh Luar biasa Ngeri Sekali Saya Lihatnya Saya Pikir Kita harus Membelikan Apresiasi Yang luar biasa Untuk teman-teman PIG Sudah Berhasil Menyeselakan Survei Airborne Graffiti Di seluruh Wilayah Indonesia Untuk berikutnya Sebelum kita Masuk ke Sesi diskusi Mungkin Buat teman-teman Yang baru bergabung Kami ucapkan Terima kasih Sudah bergabung Mungkin Tadi Saya hanya akan Sedikit Review sedikit Apa yang sudah dilakukan Bu Levy Terkait Perencanaan Survei Graffiti Pelaksanaan Dan pengolahan data Dan juga Tantangan Nah mungkin Yang akan kita Lakukan diskusi Di sini adalah Mungkin kalau ada teman-teman Yang ingin menanyakan Tentang Apa yang sudah disampaikan Bu Levy Silahkan Tapi kalau ini tantangannya Kalau kita lihat tadi Yang pertama adalah Unifikasi datum Ya Bu Levy Karena terjadi Perbedaan MSL yang Berbeda-beda Di antar Law Kemudian juga Yang dibutuhkan adalah Studi terkait Selisih antara Geowit dengan Cardatum Kemudian yang berikutnya Adalah GPS Heating Untuk Pengukuran Tinggi Kemudian terkait Pengolahan data Geowit Untuk pencarian Sumber daya Energi Dan juga Mineral Kemudian yang ingin Bermain di bidang Mitigasi bencana Terutama di daerah Pesisir utara Jawa Ini sering terjadi Banjir Mungkin data-data Dari PIK bisa digunakan Untuk Mitigasi bencana tersebut Mungkin Selanjutnya Akan kita Mulai Untuk sesi diskusi Saya mungkin Minta bantuan Bu Pak Nila Atau Bu Laila ya Untuk Nanti sambil melihat Siapa yang akan Melakukan resen Berapa pertanyaan Bu Levy kira-kira Berapa akbar saja Se itu Seadanya waktu Kalau kita Longgar Tadi saya lihat Ada Pradipa Dinar Mukti Tadi angkat tangan Enggak ya Tumpuk saya salah lihat ya Atau mungkin teman Bapak-bapak Dan ibu-ibu yang lain Apabila ada Pertanyaan Silahkan Dinyalakan Atau Raise hand Seperti dahulu Oh Bu Happy Terima kasih Bu Happy Silahkan Bu Happy Yeh Mater Noon Mohon maaf Gak pake video-videonya Lagi error Yeh Mater Noon Mbak Levy Suka Sama-sama Bu Happy Berkenan Berkenan Memberikan Paparannya Yang sangat Mencerahkan Kisahnya ini Sudah lupa Tentang Apa namanya Detil-detilnya Nah Jadi akhirnya Ingat kembali Nah Mungkin Kalau pertanyaannya Nanti Apa namanya Masih dasar Itu ya Tolong dimaklumi Nah Ini pertanyaannya Apakah Di Airborne Itu Graffiti Itu kan Menggunakan Pesawat Kemudian Apakah tadi Apa Jalur terbangnya Itu Sama ya Dengan Kalau pemotretan udara Kan Kalau pemotretan udara Ada overlap Ada side lab Gitu ya Overlap 70% Side lab 30% Apakah Ada Juga Ini Standarnya Kemudian Harus Harus Di Flagline dulu Seperti itu Apakah Sama Juga Seperti itu Kemudian Pertanyaan Kedua Tentang Di Webnya Tanah Air Di webnya Yang ini Yang apa Namanya Menyediakan Data Undulasi Asrgi Ya Bu Asrgi Saya pernah Menggunakan Itu Apakah Yang Yang ada Di situ Sudah terupdate Dari Dari Terakhir ini Didasarkan Airborne Graffiti Karena digunakan Untuk Karena digunakan Untuk Saya Kalau saya Sendiri Digunakan Untuk Penggunaan Posisi Sistem Referensi Vertical Nah Pertanyaannya Sekarang Mungkin Buat Pertanyaan Ke KP Atau Ke TA Kalau Misalnya Tadi Itu Apakah Nanti Mahasiswanya Misalnya Ikut KP Atau TA Itu Berkesempatan Juga Ikut Sawatnya Gitu Ada Kesempatan Atau Nggak Atau Dosenya Malahan Boleh Takut Ya Saya Pengen Nggak Matanun Itu Sudah Daftar Boleh Sudah Daftar Saya Ikut Juga Nggak Matanun Matanun Itu Saja Terima Kasih Bu Happy Apakah Mau Langsung Dijawab Aja Bu Eh Boleh Boleh Kalau Misalkan Boleh Langsung Dijawab Biar Tidak Lupa Jadi Terima kasih Bu Atas Pertanyaannya Coba Videonya Dinyalain Bu Saya Kangen Loh Lihat Ibu Jadi Pertanyaan Yang Pertama Apakah Airborne Graffiti Itu Sama Dengan Foto Udara Begitu Konsep Terbangnya Agak Sedikit Berbeda Bu Jadi Kalau Airborne Graffiti Itu Kami Menggunakan Jalur Jalurnya Lurus Seperti Vector Point Poin Begitu Kan Kalau Di Foto Udara Sama Apa Namanya Menggunakan Jalurnya Seperti Foto Foto Ada Sight Lab Seperti Itu Kalau Di Airborne Graffiti Ini Kami Menggunakan Jalur Yang Jalur Tersebut Lurus Tidak Ada Sight Lab Dan Overlap Antara Kedua Jalur Begitu Tapi Kami Mempunyai Crossover Yang Crossover Tersebut Idealnya Sepuluh Kali Dari Apa Namanya Besarnya Interval Dari Mainline Jadi Kalau Misalkan Interval Dari Jalur Utamanya Ada 15 Kilometer Maka Crossover Itu Adalah 150 Kilometer Hal Itu Digunakan Sebagai Check-in Atau Kontor Kualitas Dari Data Airbone Yang Dihasilkan Seperti Itu Bu Terus Kemudian Nah Di web SRGI Ini Ini Baru saja Kemarin Bu Pekerjaannya Selesai Jadi Web SRGI Ini Mulai Dari Dua Bulannya Lalu Memang Sedang Kami Disable Untuk Di Perbaiki Seperti Itu Jadi Sejak Dua Bulan Yang Lalu Kami Melakukan Pelayanan Secara Offline Jika Ada Teman-teman Dari sini Yang Membutuhkan Datar Bisa Langsung Beremail Ke Info At Beg.co.id Tapi Sejak Pekerjaan Tersebut Sudah Berakhir Kemarin Jadi Mulai hari ini Akan Di Develop Atau Akan Dibuka Kembali Jika Sudah Dibuka Kembali Data-data Yang Seluruh Indonesia Sudah Sudah Kami Survei Tersebut Sudah Include Di Dalam Jadi Minta Tolong Ditunggu Saja Misal Kalau Bu Happy Ingin Meminta Datanya Secara Apa Ya Ter Apa Namanya Ter Buru-buru Bisa Lewat Email Saja Bu Ke Kami Akan Kami Lai Secara Offline Begitu Kalau Untuk KP Dan TA Kebetulan Karena Apa Namanya Prosedur Security Clearance Dari Untuk Naik Pesawat Itu Agak Rumit Begitu Ya Bu Ya Jadi Memang Beberapa Dosen Seperti Bu Ira Pak Aris Dari UGM Terus Ada Beberapa Dosen Dari ITB Menginginkan Untuk Melihat Secara Langsung Bagaimana Survei Airborne Graffiti Begitu Namun Kembali Lagi Kendala Security Security Clearance Dari Regulasi Di Indonesia Yang Agak Rumit Begitu Terus Juga Kalau Misalnya Mengikuti Terbang Hanya Satu Sampai Dua Hari Saja Ikut Terbang Akan Sayang Bu Karena Pengurusan Security Clearance Itu Memakan Waktu Dua Minggu Begitu Tapi Terbang Satu Sampai Dua Hari Saja Itu Akan Apa Ya Sayang Kalau Menurut Saya Begitu Jadi Mohon Maaf Sekali Kemarin Teman-teman Dosen Yang Tahun 2019 Sudah Berkeinginan Untuk Mengikuti Survei Airborne Graffiti Ini Kami Mohon Maaf Tidak Bisa Mengikut Sertakan Begitu Bu Mungkin Kalau Misalkan Ada Mahasiswa KP Atau TA Yang Terbang Terus Menerus Selama Kami Survei Atau Kan Kami Survei Biasanya Itu Selama 3 Sampai 6 Bulan Begitu Dan Kalau Misalkan Ada Mahasiswa Yang Bisa Konsisten Mengikuti Survei Tersebut Selama Durasi Survei Mungkin Bisa Didaftarkan Cuman Kalau Mahasiswa Agak Terkendala Di Sisi Waktunya Begitu Itu Saja Pak Akbar Jawaban Dari Saya Mungkin Ada Tanggapan Dari Bu Happy Terima Kasih Mbak Levy Sama Sama Atau Mungkin Saya Lihat Di Zoom Ada Beberapa Teman Teman Saya Yang Dari Bidang Jaring Kontrol Gaya Berada Pasang Surut Bisa Ikut Bersuara Kalau Misalkan Jawaban Saya Ada Yang Kurang Bu Ira Kemudian Habis Bu Ira Nanti Pak Deva Silalahi Mungkin Saya Terakhir Aja Pak Akbar Yang Lain Mungkin Pak Deva Dulu Kalau Sudah Siap Selamat Siang Selamat Siang Pertanyaan Saya Yang Pertama Apakah Surve Airborne Graffiti Ini Sama Dengan Surve Graffiti Yang Untuk Di Darat Pertanyaan Ini Terkait Untuk Bidang Eksplorasi Sumber Energi Dan Mineral Kemudian Yang Kedua Kalau Saya Lihat Dari Hasil Output Survei Ini Kan Pemodelan Surface Apakah Bisa Dilakukan Pemodelan Surface Sama Terkait Untuk Eksplorasi SDM Kemudian Yang Ketiga Ketika Pada Saat Akuisisi Selama Penerbangan Ada Nggak Koreksi Untuk Pengualan Datanya Koreksi Ketinggian Apakah Memang Selama Akuisisi Data Pesawat Itu Stabil Di Angka Contoh Di Seribu Fit Segitu Terus Dalam Satu Line Dan Ketika Ada Purnurnan Untuk Kenaikan Angka Ketinggian Apakah Ada Koreksi Atau Tidak Dan Yang Terakhir Ini Terkait Dengan Metode Graffiti Di Darat Pada Saat Pengolahan Datanya Kan Itu Membutuhkan Gravitasi Atau Nilai Gravitasi Terhadap Bulan Dan Terhadap Pasang Surut Apakah Untuk Aerograffiti Ini Menggunakan Itu Nilai Gravitasi Bumi Kan Ketika Bulan Purnama Dimana Nilai Gravitasi Bulan Lebih tinggi Dibandingin Bumi Dan Itu Ada Efek Yang Cukup Signifikan Ketika Kita Melakukan Akuisisi Gitu Gitu Terima Kasih Terima Kasih Pak Deva Terima Kasih Pak Deva Ya Pak Akbar Minta Izin Dijawab Langsung Pak Akbar Terima Kasih Pak Deva Aduh Pertanyaan Bikin Saya Nervous Pak Banyak Jadi Yang Yang Pertama Airborne Graffiti Di Darat Apakah Sama Dengan Eh Apakah Airborne Graffiti Sama Dengan Penguturan Graffiti Di Darat Pada Prinsipnya Sama Pak Jadi Airborne Graffiti Yang Di Udara Cuman Wahananya Aja Yang Beda Jadi Kalau Di Darat Itu Kita Langsung Menyentuh Menyentuh Tanah Atau Menyentuh Apa namanya Permukaan Tanah Kalau Yang Di Darat Kalian Menggunakan Pesawat Begitu Sebagai Wahananya Dan Langsung Menjawab Pertanyaan Nomor Empat Ya Pak Jadi Memang Kalau Menggunakan Wahana Pesawat Otomatis Koreksi Yang Digunakan Untuk Perhitungan Lebih Banyak Lagi Jadi Karena Komponen Yang Di Dalamnya Itu Banyak Otomatis Koreksi Yang Dimasukkan Ke Dalam Perhitungan Lebih Banyak Jadi Yang Seperti Bapak Tadi Sampaikan Apakah Menggunakan Koreksi Pasang Surut Ya Koreksi Pasang Surut Digunakan Dalam Perhitungan Kemudian Ada Koreksi E-Earth Post Koreksi E-Earth Post Koreksi Jadi Apa Namanya Pergerakan Rotasi Bumi Seperti Itu Itu Juga Kami Masukkan Di Dalam Situ Kemudian Juga Koreksi Ketinggian Juga Jadi Karena Di Dalam Survei Itu Ada Apa Namanya Delay Ketinggian Di Atas Pesawat Otomatis Jika Pesawat Tersebut Terbang Misalkan Seribu Fit Maka Nanti Akan Ada Koreksi Sebanyak Itu Begitu Dan Dan Juga Jika Misalkan Di Dalam Satu Line Itu Pesawat Terbang Di Berbagai Ketinggian Itu Biasanya Data Tidak Bisa Digunakan Pak Jadi Yang Kami Lakukan Di Dalam Satu Jalur Itu Harus Di Satu Nilai Ketinggian Dan Toleransinya Itu Sangat Kecil Misal Kalau Misalnya Pesawat Agak Naik Sedikit Saja Sebanyak Berapa 500 Meter Misalkan Itu Data Sudah Speknya Sudah Sangat Tinggi Begitu Jadi Kami Usahakan Selama Kami Terbang Di Satu Jalur Itu Ketinggiannya Harus Sama Tapi Kalau Misalkan Di Jalur Lain Misalkan Kami Sudah Bermanufor Dan Akan Terbang Untuk Kita Menambah Ketinggian Misalkan 1000 Meter Atau 500 Meter Dan itu Di jalur yang lain tersebut Juga harus sama Ketinggiannya Harus Sama Begitu Kemudian Untuk Apakah Output Survei Bisa Dipakai Untuk Subsurface Saya Kurang Mempunyai Ilmu Pak Untuk Bidang Subsurface Mungkin Nanti Bu Ira Bisa Membantu Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Atau Teman-teman Lain Yang Dari Apa Namanya Dari Bidang Jaring Kontrol Gebra Dan Pasang Surut Saya Persilahkan Kalau Misalkan Ada Yang Ingin Menjawab Masalah Subsurface Ini Karena Kebetulan Di bidang Kami Juga Ada Orang Geofisikanya Jadi Lebih Paham Begitu Kemudian Sudah Kayaknya Empat Pertanyaan Tersebut Kalau Koreksi Ketirian Kami Gunakan Begitu Baik Terima kasih Berikutnya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dari Youtube Ternyata Sudah Ditetikkan Gulayla Dan Mbak Neo Ini Saya Bacakan Dulu Yang Gulayla Dari Reza Ingin Tanya Terkait Dengan Proses Aku Disisi Apabila Ada Data Yang Rusak Atau Gap Dilakukan Preshoot Itu Di Titik Data Yang Rusak Atau Satu Lintasan Tersebut Diulang Yang Pertama Kemudian Dari Ini Mau langsung Dijawab Atau Saya Bacakan Pertanyaan Dibacakan Aja Pak Digabung Tiga Kemudian Yang Kedua Dari Pak Komsin Yang Pertama Ini Bukan Bukan Sidang Ya Pak Iya Pertanyaannya Banyak Sekali Pak Komsin Yang Pertama Gelombang Yang Digunakan Airborne Graffiti Ini Apa Ya Kemudian Yang Kedua Sekali Pancaran Ada Berapa Titik Single Atau Multiple Kemudian Yang Ketiga Cara Antar Pancaran Berapa Meter Kemudian Yang Keempat Terkait Resolusi Gewit Yang Dihasilkan Berapa Meter Kali Berapa Meter Terima Terima Oke Oke Kayaknya Itu Dulu Pak Agbar Sudah Banyak Dari Pak Kong Sini Nanti Nilai Saya Halo Pak Kalau Berhasil Jawab Sudah Sulit Pak Untuk Untuk Pertanyaan Dari Pak Reza Apakah Bagaimana Proses Akuisisi Data Kalau Misalkan Di Apa Ada Data Gap Seperti Itu Jika Misalnya Dalam Satu Jalur Gap Tersebut Cukup Panjang Misal Kami Biasanya Men-survey Dalam Satu Jalur Itu 100 Sampai 150 Kilometer Atau Sekitar 200 Kilometer Begitu Dan Gap Gap Yang Dihasilkan Itu Adalah Setengahnya Jadi Kami Lakukan Survei Di Sepanjang Jalur Yang Yang Terdapat Gap Jadi Gini Kalau Misalkan Gap Terlalu Besar Maka Kami Survei Keseluruhan Jalur Begitu Tapi Kalau Misalkan Gap Gap Itu Hanya 30 Kilometer Atau Kurang Dari 50 Kilometer Maka Kami Lakukan Survei Hanya Di Gap Tersebut Kemudian Kami Berikan File Atau Berikan Apa Extra Line Untuk Menyambungkan Antara Line Line Yang Kemarin Kami Survei Dengan Line Yang Baru Disurvei Untuk Mengisi Gate Tersebut Begitu Otomatis Dengan Ketinggian Yang Sama Dengan Jalur Yang Kami Survei Sebelumnya Begitu Begitu Kemudian Untuk Gelombang Yang Digunakan Untuk Airborne Graffiti Ini Kami Menggunakan Medium Wave Jadi Menggunakan Gelombang Menengah Kemudian Untuk Pancaranya Kami Menggunakan Single Jadi Di satu Titik Itu Hanya Satu Kali Perekaman Data Dan Jarak Antar Pancaran Kecepatan Pesawat Yang Kami Gunakan Sekitar 150 Note Atau 270 Meter Per Second Jadi Jarak Antar Pipe Atau Titik Itu Sekitar 77 Meter Jadi Antara Titik Satu Dengan Titik Yang Lain Itu Sekitar 77 Meter Dan Untuk Resolusi Gwit Yang Dihasilkan Di BID Itu Sekarang Itu 0,01 Derajat Kali 0,01 Derajat Berarti Sekitar Setengah Menit Kali Setengah Menit Pak Begitu Pak Komisin Baik Begitu Pak Akbar Ya Terima kasih Bu Levy Jadi Saya Dapat A Enggak Pak Wah Ditanyain Pak Komisin A Plus Plus Oke Berikutnya Ini dari Dari Youtube Juga Ini kayaknya Perkenalkan Dari Mbak Filzah Dari UGM Saat ini sedang Menjalani tugas Akhir Tentang Airborne Graffiti Di Pulau Solawesi Nah ini Yang pertama Adalah Untuk toleransi Yang sudah Dijelaskan Tadi Disebutkan Yaitu 10 milika Namun Apabila Jika Sudah Dilakukan Beberapa Perlakuan Misalnya Filtering Dan Time Of Beginning End Namun Tetap Lebih Dari 10 milika Bagaimana Itu yang Pertama Bu Kemudian Karena Hampir Sebagian Besar Dari Data Yang sudah Diolah Dan Saya Cek Dari Pengolahan BIK Juga Untuk Data Sulawesi Lebih Dari 10 Milika Ada Yang Lebih Dari 30 Milika Kemudian Yang Kedua Untuk Data Sulawesi Tersebut Disurvei Tahun 2008 Lalu Apakah Data Tersebut Masih Representatif Untuk Dijadikan Model Geowit Maupun Keperluan Pemetaan Yang Lainnya Kemudian Yang Ketiga Untuk Data Graffiti Laut Apakah Dikombinasikan Dengan DTU 10 Seperti Yang Dibaca Dari Penelitian Bulai Tentang Updating Geowit Indonesia Kemudian Lalu Bagaimana Cara Mengombinasikannya Ini Dari Mbak Filzah Atau Pak Saya kurang tahu Juga Mungkin Langsung Dijawab Dulu Boleh 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 Mbak Filzah Atau Mas Filzah Ini Kayaknya Mas Buleni Salam Mas Filzah Buat Buleni Jadi Terima kasih Sekali Filzah Sudah Sudah Mencoba Mencoba Mengolah Data Airborne Graffiti Terutama Yang Di Daerah Sulawesi Jadi Sulawesi Itu kan Diukur Pada Tahun 2008 Kebetulan Itu Masih Kerjasama DTU Dengan BIG Dan Pada Saat Tahun Itu kan Merupakan Tahun Apa ya Pilot Project Atau Project Pertama Begitu Jadi Dari DTU Dan BIG Jadi Jika Misal Ada Semacam Sesuatu Yang Hasil Yang Tidak Baik Atau Bagaimana Itu Mungkin Bisa Dimaklumi Begitu Dan Untuk Yang Hasil Yang Lebih Dari 10 Miligal Itu pun Terjadi Pada Saat Kami Di BIG Juga Mengolah Hasil Tersebut Tetap Ada Walaupun Sudah Kami Olah Dengan Berbagai Macam Filter Atau Kami Kurang Datanya Atau Bagaimana Tetap Ada Beberapa Lain Yang Toleransinya Itu Lebih Dari 10 Miligal Namun Kami Di BIG Menggunakan Begini Jadi Jika Misal Apa Namanya Trend Dari Airborne Graffiti Tersebut Dengan Data EGM Atau Data Data Gelombang Panjang Yang Lain Itu Trendnya Hampir Sama Maka Kami Terima Namun Itu Juga Bisa Jadi Gini Mungkin Bisa Dicoba Dengan Menggunakan Data Absolut Yang Berbeda Kan Dulu Waktu Pengukuran Dengan DTU Itu Masih Menggunakan Pilar-pilar GBU Yang Lama Dengan Hasil Apa Namanya Hasil Pengukuran GBU Itu Pada Tahun 90-an Begitu Jadi Kan Pilar GBU Yang Ada Di BIG Sekarang Itu Kan Sudah Di Update Nilainya Dan Pilar-pilarnya Juga Sudah Baru Nilainya Juga Sudah Baru Mungkin Mbak Filza Bisa Menggunakan Data GBU Yang Baru Tersebut Biasanya Kalau Misalkan Nilai Dari Toleransinya Lebih Dari 10 Miligal Itu Karena Nilai Acuannya Atau Nilai GBU Atau Base Reading Yang Digunakan Itu Terlalu Jauh Nilai Pendekatannya Biasanya Begitu Mbak Nanti Kalau Misalnya Butuh Data GBU Itu Bisa Dicek Di Website SRGI Kalau Misalkan Website SRGI Belum Belum Di Update Bisa Langsung Email Ke Kami Begitu Mbak Filsa Terus Untuk Apakah Data tersebut Masih relevan Jadi Sepanjang Paper yang Saya baca Nilai-nilai Gaya berat Itu Jarang sekali Berubah secara Drastis Kecuali Kalau Misalkan Ada Gempa Yang sangat Siktifikan Yang terjadi Di Sulawesi Atau Apa Namanya Di seluruh Pulau Sulawesi Itu Terjadi Gempa Secara Mesimbulkan Itu Mungkin Nilai Dari Apa Nolai Dari Gaya beratnya Atau Anomali Gaya beratnya Berubah Tapi Kalau Misalkan Hal tersebut Tidak Terjadi Kemungkinan Besar Data-data Tersebut Masih Bisa Digunakan Kemudian Untuk Data Yang Laut Apakah Harus Dikombinasikan Dengan DTU Sepuluh Itu Yang Kami Lakukan Saat Ini Jadi Kalaupun Jadi Base 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 Data Yang Kami Gunakan DTU Sepuluh Untuk Mengisi Kekosongan Dari Wilayah-wilayah Indonesia Yang Belum Mempunyai Nilai Anomali Graffiti Jika Misalnya Ada Nilai Ada Data Graffiti Laut Atau Hasil Survei Sibon Kalau Misalkan Si Survei Sibon Sebut Datanya Jelas Bisa Dikombine Dengan Data DTU 10 Tersebut Namun BIG Belum Melaksanakan Hal Ini Karena Sepanjang BIG Mengolah Kami Hanya Menggunakan Kami Belum Menggunakan Data Sibon Untuk Data Yang Ada Di Laut Begitu Pak Akbar Semoga Menjawab Dan Semoga Skripsinya Cepat Selesai Mbak Fidza Ini Masih Pertanyaan Dari Youtube Ada Yang pertama Ini Oh Dari Ada Tiga Bu Mbak Nurul Pak Yanto Dan Pak Rusli Aditya Mungkin Yang pertama Pak Rusli Aditya Dulu Dalam Pengolahan Data Airborne Graffiti Apakah Sama Dengan Pengolahan Data Menggunakan Graffiti Merek Lakus Apakah Kemudian Apakah Data Per 15 Kilometer Minimal Yang Dijapat Oleh Survei Airborne Graffiti Atau Bisa Dikecilkan Lagi Misal Per 1 Kilometer Kalau Output Data Airborne Graffiti Anomali Boge Mestinya Bisa Menginterpretasi Subsurface Kira-kira Dari Pak Rusli Aditya Oke Terima kasih Pak Rusli Untuk Pengolahan Data Airborne Graffiti Yang Kami Lakukan Masih Di Level 15 Kilometer Pak Dan Itu Nanti Akan Terus Kami Lakukan Sampai Di 5 Kilometer Karena Goal Yang Ingin Kami Capai Adalah Model Geoid Dengan Ketelitian Di Level 1 Sampai 5 Setimeter Dan Dari Beberapa Studi Atau Beberapa Paper Yang Kami Baca Itu Jika Ingin Menghasilkan Model Geoid Dengan Ketelitian Segitu Maka Airborne Graffiti Yang Akan Dilakukan Interval Adalah Sepanjang Sebesar 5 Kilometer Begitu Jadi 15 Kilometer Ini Adalah Awalan Yang Kami Lakukan Kemudian Akan Terus Kami Rapatkan Sampai Data Tersebut 5 Kilometer Namun Mungkin Tidak Hanya Data Urban Graffiti Saja Yang Kami Lakukan Kami Juga Melakukan Untuk Perapatan Yang Lebih Detil Lagi Untuk Kota Kota Besar Kami Juga Melakukan Survei Gaya Berat Terestris Dengan Grid Seperti Yang Bu Ira Melakukan Di Surabaya Grid Yang Kami Lakukan Selama Ini Adalah 5 Kilometer Untuk Jarak Antar Grid Begitu Pak Terus Untuk Output Itu Dari Model Dari Urban Graffiti Ini Yang Kami Lakukan Hanya Sampai Free Air Anomali Saja Pak Namun Mungkin Kalau Misalkan Bapak Ingin Menggunakan Data Free Air Anomali Tersebut Kemudian Ingin Di Ingin Di Di Explore Lebih Jauh Sampai Ketabung Bugi Anomali Ya Saya Kira Seperti Seperti Saran Bapak Tadi Itu Bisa Dilakukan Interpretasi Subsurface Begitu Terima kasih Bu Levy Berikutnya Masih ada Dua Bu Ternyata Ini dari Pak Yanta Dulu Ingin Menanyakan Tentang Pengukuran Gaya Berat Apakah Nantinya Akan Ada Perubahan Referensi Secara Nasional Jika Dibandingkan Dengan Yang Sekarang Sudah Biasa Diminakan Yaitu MSL Begitu Bu Levy Cuman Satu Ini dari Pak Yanto Baik Terima kasih Pak Yanto Tapi Berat Loh Kalau Misalkan Untuk Perubahan Perubahan Referensi Ini Mungkin Bukan Levelnya Saya Tapi Level yang High-high Untuk Menentukan Perubahan Referensi Tersebut Namun Sesuai Dengan Peraturan Kepala BIJ Nomor 15 Tahun 2013 Sudah Men-state Bahwa Referensi Gospasial Vertikal Di Indonesia Adalah Geoid Pak Jadi Apa Nama Yang Utama Adalah Geoid Dan tugas kami Juga Menjembatani Berapa sih Beda Geoid Dan MFL Yang ada Di Indonesia Itu juga Menjadi tugas kami Jadi Jika misalnya Ada Perubahan Sistem Referensi Otomatis Kami juga Harus Melayani Perubahan Tersebut Begitu Dan juga Hal tersebut Masih Menjadi PR Untuk kami Jadi Selama ini Kami Akan Mengejar Dulu Geoid Sampai Seteliti Mungkin Kalau di Negara-negara Maju Mungkin Geoid Sudah Sampai Di Industrial Proven Jadi Bisa Digunakan Sebagai Referensi Di Dunia Industri Begitu Pak Kalau Geoid Kalau Saya Baca Di Negara-negara Lain Jadi Bahkan Di Negara Kita Malaysia Ketelitian Geoid Mereka Sudah Sampai 5 cm Dan kami Terus Mengejar Sampai Geoid Tersebut Dan juga Menyelesaikan PR-PR Mengenai Referensi Tinggi Yang lain Misalkan Berapa Selisihnya Geoid Dengan Cadatum Atau Berapa Selisihnya Geoid Dengan MSL Begitu Pak Terima kasih Terima kasih Bu Levy Apa kabar Baik Baik Terima kasih Banyak Oke lanjut Monggo Terima kasih Berikutnya Ada dari Mbak Nurul Izin bertanya Bu Levy Tadi sempat Disebutkan Bahwa Data Airborne Graffiti Ini Digunakan Untuk Pemodelan Geoid Nah Yang saya Tanyakan Apakah Geoid Yang disediakan Oleh DIG Saat ini Datanya Siap Dipakai Atau Jika Diupdate Diupdate Tiap Berapa Lama Kemudian Apakah Data tersebut Bisa digunakan Sebagai patokan Oleh pihak-pihak Yang membutuhkan Tinggi Geoid Suatu daerah Tertentu Misalnya Untuk Tinggi Dari Hasil GPS Biasanya Harus Dirubah dulu Untuk mendapatkan Tinggi Sebenarnya Dari Apakah Geoid Dari BIG Dapat Digunakan Sebagai Referensi Tiga Sama Tadi Tanya Kira-kira Itu Baik Baik Ini saya Jawab dulu Apa ditampung dulu Pak Akbar Jawab aja Ya sudah Baik Kalau Data Geoid Data Geoid Yang dihasilkan Oleh BI Itu sudah Siap Pakai Yang Menurut Jadi Kami biasanya Setelah Melakukan Survei Jadi Misalkan Kami Survei Selama Satu Tahun Menghasilkan Data Urban Graffiti Di Suatu Pulau Kemudian Kami Lakukan Pengolahan Dan Kemudian Kami Update Nilai Geoid Tersebut Dan Apa Namanya Nilai Geoid Tersebut Kami Update Biasanya Setiap Satu Tahun Sekali Terus Kemudian Data Geoid Tersebut Sudah Siap Pakai Dan Misalkan Kalau Ada Yang Butuh Misalkan Di Suatu Daerah Maka Akan Kami Tanya Dulu Itu Kepenting Untuk Apa Misalkan Untuk Kemetaan Baik Data Geoid Ini Bisa Langsung Digunakan Namun Kalau Untuk Suatu Kebutuhan Yang Lebih Detail Misalkan Untuk Perencanaan Pembangunan Atau Infrastruktur Maka Model Geoid Yang kami Hasilkan Misalkan Untuk Di Pulau Sumatera Adalah Sekitar 17 Sentimeter Maka Untuk Referensi Dari Untuk Infrastruktur Dan Lain Sebagainya Kami Belum Sarankan Untuk Menggunakan Model Geoid Tapi Kalau Untuk Di Daerah Jawa Itu Yang Kami Hasilkan Sudah Mencapai Level 5 Sentimeter Kami Kami Sarankan Untuk Menggunakan Model Geoid Dari BIG Untuk Berbagai Kebutuhan Tersebut Begitu Terus Kemudian Apakah Data tersebut Sudah Siap Pakai Dengan Menggunakan Apa Namanya Tinggi GPS Elip Solid Selama Ini Yang Baru Kami Kami Bisa Layani Untuk Masyarakat Yaitu Misal Apa Namanya Mbak Nurul Punya Beberapa Titik GPS Kemudian Dimasukkan Kedalam Web Kami Akan Ketemu Nilai Undulasinya Berapa Kemudian Nilai Elipsoid Tinggi Elipsoid Dari Mbak Nanti Akan Dikurangkan Dengan Nilai Undulasi Kemudian Ketemu Nilai Tinggi Ortometri Kami Belum Melakukan Penjajakan Dengan Industri GPS Yang Yang kami Ingin Lakukan Adalah Kedepannya Nilai Gate Indonesia Ini Sudah Bundle Dengan Nil Apa Namanya Dengan Provider Alat GPS Begitu Pak Jadi Kalau Misalkan Ada User Ingin Mencari Berapa Nilai Tinggi Koordinat Ortometrik Di Suatu Wilayah Itu Tinggal Menggunakan Pilihan Oh Ada Pilihan Geoid Indonesia Di dalam Alat GPS Tersebut Begitu Itu Merupakan Salah satu Cita-cita Dari Kami Begitu Pak Albar Terima kasih Bu Levi Bu Ira Mungkin Masih Ada yang Ditanyakan Terakhir Terima kasih Terima kasih Bu Jangan Susah Ya Bu Sebelumnya Terima kasih Sekali Bu Levi Sudah Bersedia Untuk Berbagi Apa Bu Buat Masiswa Kami Di Gematika Kemudian Kami Berterima Kasih Pada BIJ Yang Sudah Memberi Kesempatan Untuk Kita Berperan Untuk Mencoba Mengolah Data Graffiti Kemarin Kita Sudah Dapat Akhirnya Saya Dapat Mahasiswa Juga Boleh Ada Ada Juga Yang Ngomong Data Airborne Graffiti Di Kalimantan Insya Allah Nanti Tadi Dikatakan Bahwa Yang Di Kalimantan GBU Sudah Di Update Juga Datanya Untuk Yang Baru Kalau Untuk Di Sulawesi Sudah Kalau Di Kalimantan Itu Kami Belum Melakukan Updating Dan Nilai GBU Menggunakan Absolute Tapi Kalau Untuk Data Pilar GBU Kita Sudah Dihitung Secara Relatif Terikat Dengan Pilar Yang Ada Di Kantor BIG Tapi Kalau Untuk Secara Nilai Absolute Itu Belum Kami Lakukan Untuk Itu Bu Ira Kemudian Tadi Juga Sempat Disinggung Tentang Simless Simless Geoid Nanti Tujuan Memang Ke Simless Untuk Geoid Betul Betul Berarti Nanti Akan Dikombinasi Akan Untuk Nilayah Lautnya Rencananya Akan Menggunakan Marine Graffiti Atau Nanti Akan Dikombinasi Dengan Alphimetry Atau Bagaimana Kan Kita Juga Diskusi Pasal Itu Untuk Data Belum Kerja Juga Ya Betul Jadi Untuk Apakah Kita Akan Menambah Data Untuk Marine Geoid Ataukah Dengan Menambah Data Dengan Space Space Bone Graffiti Dan Terlepas Dari Kondisi Geografis Di Wilayah Indonesia Mengingat Juga Marine Graffiti Itu Ada Beberapa Constrain Sehingga Kita Tidak Bisa Melaksanakan Di Seluruh Wilayah Lautan Di Indonesia Salah Satunya Adalah Kondisi Dari Gelombangnya Jadi Harus Dalam Keadaan Yang Tenang Begitu Jadi Kami Pada Tahun 2020 Ini Berencana Untuk Pelet Project Tentang Marine Graffiti Itu Bu Di Selat Madura Mengapa Kami Memilih Di Selat Madura Karena Kondisi Gelombang Di Selat Madura Itu Relatif Lebih Tenang Daripada Di Tempat Yang Lain Namun Karena COVID Jadi Pekerjaan Tersebut Ditunda Di Tahun Depan Begitu Mudah-mudahan Kami Bisa Melakukan Pelet Project Untuk Marine Graffiti Ini Di Tahun Depan Untuk Untuk Pekerjaan Ini Kami Bekerja Sama Dengan P3GL Yang Mereka Mempunyai Kapal Dan Alat Marine Graffiti Dan Mereka Sudah Sering Melaksanakan Pekerjaan Marine Graffiti Di Beberapa Wilayah Di Indonesia Begitu Jika Misalkan Hasil Yang Diberikan Oleh Seabon Graffiti Ini Baik Nanti Akan Dijikan Di Beberapa Wilayah Laut Yang Memenuhi Kriteria Dari Survei Marine Graffiti Itu Sendiri Untuk Data-data Yang Lain Kemungkinan Juga Akan Ditambahkan Dengan Data Altimetri Dengan Data-data Yang Lain Jadi Jadi Tidak Tidak Melulu Kita Menggunakan Marine Graffiti Tapi Melihat Term And Condition Begitu Bu Kira-kira Bu Ira Terima 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 Lagi Pertanyaan Terakhir Kalau Online KP Bisa Kemarin Sudah Saya Tanyakan Ke Bagian Kepegawaian Di BIJ Bahwa Pada Dasarnya Bagian Kepegawaian Di BIJ Itu Menyerahkan Kembali Ke Unit Teknis Apakah Unit Teknis Yang Dituju Oleh Mahasiswa KP Tersebut Bisa Datanya Software Itu Bisa Di Akses Secara Remote Apakah Ada Beberapa Unit Teknis Yang Datanya Terhubung Di Server Dan Kalau Misalkan Orang Lain Akses Server Tersebut Sangat Kecil Kemungkinannya Untuk Bisa Begitu Namun Kalau Si Mahasiswa KP tersebut Misalnya Mau Mempelajari Atau Menginstall Software Kalau Di Tempat Saya Misalkan Si Software Kebanyakan Open Source Kecuali Software Pengolahan GNSS Berbayar Dan Harus Menggunakan Dongle Nah Kalau Misalkan Mahasiswa Tersebut Mau Mengoprek Si Software Open Source Tersebut Terus Datanya Kan Bu Ira Sudah Mempunyai Akses Kesana Tinggal Menggunakan Data Dari Bu Ira Nah Itu Kemungkinan Bisa Begitu Cuman Kembali Lagi Ke unit Teknis Yang Dijuan Dari Mahasiswa Tersebut Ingin Seperti Apa Untuk Kerja Prakteknya Begitu Bu Ira Terima 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 Kasih Bu Levy Paparannya Sangat Luar Biasa Ini Kita Sudah Kepenghujung Acara Dari Sesi Tidak Menambah Kebingungan Ya Pak Agbar Iya Saya Tidak Kebayang Bu Levy Belajarnya Gimana Sih Sampai Kurus Bu Levy Gemuk Saya Sekarang Gemuk Ini Sudah Hampir Dua jam Ternyata Tidak Terasa Mulai Paparan Sampai Diskusi Dan Bu Levy Terus Yang Ngomong Ternyata Luar Biasa Ini Teman-teman Mana Teman-teman Saya Mana PCKGG Yang lain Ada Mas 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 Ada Pak Terima kasih Terima kasih Banyak Bu Levy Terima kasih Sudah dibantu Untuk Meramaikan Kegiatan Disnatalis Kita tahun ini Tidak terasa 22 tahun Mungkin dulu Kita waktu kuliah Masih 5 tahun Ya 5 tahun 6 tahun Jadi Masih Masih sedikit Sekarang Sudah Alumni Sudah 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 Ramelah Kampusnya Ini Kita Minggu Depan Insyaallah Akan Ada Juga Kegiatan Webminar Penutupan Mungkin Nanti Semoga Makin Sukses Amin Terima kasih Nanti Kita Minta Testimoninya Bu Baik Kira-kira Demikian Apa yang bisa Kami berikan Kepada Bapak Ibu Yang sudah Hadir Pada Acara Webminar Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Yang sudah Meluangkan Waktunya Kami Juga Terima Kasih Kepada Departemen Geomatika Yang sudah Memberikan Kesempatan Pagi Lab Geodesi Geodinamik Untuk Mengadakan Webminar Ini Dan Juga Untuk Sertifikat Bisa Di Download Mungkin Nanti Pak Neo Yang akan Bisa Saya Kira Demikian Webminar Kali Ini Terima Kasih Banyak Untuk Ibu Pembicara Bapak Wali Dayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Ada acara Foto bersama Ken peace up I